Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Thanks God that today we can meet again in the subject of sastra dalam pembelajaran sejarah, literature in the teaching history. Starting our subject, starting our lecture today, let's be reciting together basmalah. Well, today we are going to listen to the student presentation. There are four students who will present their four pointers. Firstly, M. Nelul Pajar. Secondly, Seja D. Hasanah. Thirdly, Sekar E. Febrianti. And lastly, Sophie E. Ramadhinah. I think I would like to give opportunity firstly to M. Nelul Pajar. M. Nelul, your time is five minutes, starting from now, please. Baik, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pelanian dan kesempatan kepada saya. Yang kejutan berkata-kandiri nama saya, M. Nelul Pajar, dengan nomor 1906-201. Dalam foto kali ini, saya akan membahas mengenai perempuan perundukan dan kebebasan dalam noktel genduk luku karya, yaitu Mangun Widaya. Nah, berbicara mengenai maksudnya pengaruh Islam ke Indonesia tentunya memiliki nampak salah satunya terbentuknya kerajaan Islam. Dalam studi kasus ini, yaitu kerajaan Mataram. Nah, seperti kita ketahui bahwa kerajaan Mataram mencapai masa kejayaannya ketika dipimpin oleh Sultan Agung atau nama aslinya keseluruhan inggalah harga. Nah, di mana beliau memperluas dakwah Islam ke seluruh penjuru Indonesia hanya saja. Terkait dengan novel ini, novel genduk luku ini terdapat sisi lain, atau perspektif lain yang menyoroti dari kepemimpinan dari Sultan Agung hingga anaknya yaitu Sultan Amanggurat. Nah, genduk luku, novel genduk luku ini merupakan salah satu novel dari sebenarnya adalah trilogi, yaitu ada tiga novel yang awalnya itu arah mendut, yang kedua genduk luku, yang ketiga itu Lusi Indri, karya YB Mangun Widaya. Nah, di mana antara ketiga ini memiliki keterhubungan, yaitu Karam Menut dan Genduk luku adalah dua orang sahabat, kemudian Lusi Indri merupakan anak dari genduk luku. Nah, ada apa sih genduk luku? Ada apa sih novel genduk luku ini? Novel genduk luku ini merupakan novel yang mengisahkan tentang perjuangan seorang perempuan pesisir Jawa, yang di mana menuntut tentang kebebasan dan kebebasan perempuan atas kesetaraannya dengan laki-laki di masa Sultan Agung hingga masa Sultan Amanggurat I, yaitu kisaran tahun dari 1630-1677. Nah, untuk latar waktu pada novel ini mengisahkan ketika setelah penyerangan yang gagal dari kerjaan Mataram ke Batak Tia sekitar tahun 1629 atau 1630. Genduk luku ini adalah wanita Jawa yang memiliki keinginan, cita-cita, harapan, dan gambaran dunia yang diinginkannya, di mana keinginan dan cita-cita tersebut diaktualisikan dalam sikap, perilaku, usaha, dan doanya dalam keseharian hidupnya. Secara fisik, Genduk luku ini digambarkan sebagai seseorang yang bertubuh kecil, berisi agak hitam, lincah, dan dia senang naik kuda hingga menjadi belantik kuda karena kemampuannya yang sangat diakui. Dalam novel Genduk luku ini, ada beberapa peristiwa sejarah yang terdapat dalam beberapa potongan kalimatnya begitu. Contohnya yaitu, digambarkan Mataram sedang konfrontasi dengan orang-orang Belanda setelah penyerangan ke Batak Tia, kemudian Mataram melarang pengiriman berkontes ke Batak Tia, kemudian menangkap terbesar filosofi Fan Maisik. Peristiwa penangkapan Fan Maisik ini di dalam novel disebut. Oke, Nelou. You have a problem, internet problem? Oke, I think the time was over also. Maybe there's the internet problem with Nelou Pajat. Well, we are going to listen to the next student presenter. Sega Dihasana. Hello, Sega, are you joining us? Oke, so Sega not joining us today. So, we are going to listen to the next presenter. Sekar E. Febrianti. Sekar, your time is five minutes, please. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Menilik Sejarah Kelambangsa Indonesia dalam peristiwa G30S PKI tahun 1965 dalam novel amba karya Laksmi Pangungcak. Nah, peristiwa G30S ini merupakan sejarah Kelambangsa Indonesia. Nah, peristiwa ini terjadi pada tanggal 30 September 1965 di mana pada saat itu enam jenderal tentara nasional Indonesia dibunuh dan diculik. Nah, bukan hanya itu saja. Serangkaian peristiwa pun turut mewarnai tragedi 1965 tersebut. Salah satunya itu ialah pembuangan para tapol ke Pulau Buru. Nah, hingga saat ini masyarakat Indonesia itu menafsirkan bahwa peristiwa tersebut didalangi oleh PKI. Nah, padahal hal tersebut merupakan versi dari pemerintah Orde Baru dengan tujuan untuk legitimasinya. Nah, hal tersebut merupakan hasil rekonstruksi dari seorang sejarawan militer yakni Kolonel Mugur Honotus Susanto dan juga Letnan Kolonel Ismail Saleh. Nah, berdasarkan sumber yang saya baca, terdapat beberapa versi mengenai G30S ini. Salah satunya itu menurut The Colonel Pepper. Nah, dalam hal tersebut, mereka ini menyebutkan bahwa G30S ini merupakan masalah internal yang terjadi dalam tubuh TNI Angkatan Darat khususnya itu Divisi Diponegoro dari Jawa Tengah. Nah, berbicara mengenai G30S ini tidak dapat lepas dari adanya kondisi sosial dan ekonomi masyarakat menjelang tragedi tersebut. Nah, di mana pada saat itu Presiden Soekarno ini memfokuskan kebijakannya pada kebijakan politik. Sehingga pada saat itu terjadi kesenjangan dalam bidang sosial dan juga bidang ekonomi. Di mana pada saat itu masyarakat Indonesia ini mengalami kelangkaan bahan pangan, kelangkaan bahan bakar, dan kelangkaan bahan pokok lainnya. Nah, salah satunya itu Yogyakarta. Nah, Yogyakarta ini pada tahun 1956 sampai 1965 ini mengalami kelangkaan bahan pokok. Nah, dalam novel AMBA ini diceritakan bahwa, digambarkan bahwa hal tersebut ini melalui kekecewaan dari tokoh Salwa. Nah, kamu tahu aku mencintai dia, tapi aku nggak ngerti apa yang direncanakannya. Dia membuat segala semakin rumit. Kehidupan semakin susah sekarang. Orang hanya peduli bagaimana membeli beras, minyak tanah, obat. Tapi dia malah berpidato tentang dekadensi barat. Dari The Beatles sampai Canis. Apa yang dimauinya dengan revolusi? Aku ingin tahu siapa yang bisa jadi bapak dari komunis-komunis yang militan. Santri-santri yang tak sabar, dan militer yang cemas di satu sisi dan berperang melawan barat di sisi lainnya tanpa menjadi gila. Nah, kemudian setelah peristiwa G30S ini, hal-hal yang berbau komunis juga dilenyapkan di Indonesia, termasuk instansi pendidikan. Nah, salah satunya itu ada Universitas Respublika atau yang kita kenal dengan Universitas Trisakti. Nah, jadi pada tanggal 15 Oktober 1965, Universitas ini itu menjadi sasaran masa di mana Universitas ini dibakar. Nah, dalam novel Amba, diceritakan bahwa sebelum penyerangan Universitas tersebut, digambarkan bahwa terdapat sekompok yang memakai baju merah. Nah, merah tersebut digambarkan sebagai komunis. Nah, kemudian setelah adanya peristiwa G30S PKI, adanya pemerintahan masa Ode Baru. Nah, pada masa tersebut juga pemerintah ini menghilangkan, berusaha untuk menghilangkan komunis dalam diri Indonesia. Nah, sasaknya itu dengan adanya instasi rehabilitasi pulau buru atau iliha pulau buru pada tahun 1969 sampai 1979. Nah, selain itu, berdasarkan sumber yang saya baca ini, hal tersebut itu didasari atas keputusan dari Presiden Soeharto nomor 16 tahun 1969. Isinya itu untuk membentuk Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban yang bertujuan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban setelah adanya peristiwa G30S tersebut. Nah, kemudian dasar hukum dalam menyelenggarakan proyek indahaburu tersebut ialah Undang-Undang nomor 5 tahun 1969 tentang kewenangan untuk melakukan penawanan dan pemberantasan kegiatan subsversi. Nah, mereka yang diikut sertakan dalam proyek ini ialah para tapol yang berasal dari Pulau Jawa. Nah, kemudian para tapol ini dilepas untuk dapat membuka lahan dan juga membuka hutan sendiri tanpa bantuan alat. Nah, tersebut di dalam novel Amba digambarkan dalam isi surat yang Bisma tulis untuk Amba. Isinya itu seperti ini. Lalu ia bercerita tentang apa yang dikatakan Bisma kepadanya. Bagaimana Bisma merasa dibuang bersama yang lain-lainnya. Dibuang dan dimanfaatkan untuk mengubah pulau ini bagi para penguasa dengan membuat sawah, dengan menanam tumbuhan untuk makan, dan diperjual belikan, dengan membuka jalan. Tetapi menurut Bisma, pulau ini disiapkan untuk mengurung para tapol sebab lembah di mana kem tahanan terletak sesungguhnya adalah sebuah penjara. Alam cekung yang tiga arahnya dikitari, tembok hutan, belukar, dan perbukitan yang sambung menyambung. Arahnya yang keempat di Kepung Laut, Kurungan, Tefaat. Nah, di dalam novel Amba ini kita tidak diajak untuk menghakimi, tetapi kita itu diajak untuk melihat G30 SPK itu dari sisi yang lain. Ya, ini berdasarkan cerita personal, dan juga berdasarkan cerita rakyat-rakyat yang pada saat itu tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah. Terima kasih. Wassalamualaikum Wr. Wb. Oke, Waalaikumsalam Wr. Wb. Thank you very much. Well, the last presenter is Sophie Ramadina. Sophie, your time also similar, five minutes, please. Saya, Pak. Baiklah. Assalamualaikum Wr. Wb. Di sini saya akan mempresentasikan novel sastra yang saya pilih, yaitu mengenai nasionalisme dalam karya Multatuli yang berjudul Max Heveler. Nah, nasionalisme yang disajikan dalam novel dapat kita lihat melalui representasi dua simbol, yaitu simbol menara dan orang. Nah, Multatuli ini menggunakan simbol menara dan orang dalam menggambarkan nasionalisme ini. Jadi, Multatuli menggambarkan bagaimana sebuah menara bukanlah sebuah bangunan, melainkan sebuah ide dan mimpi. Dalam novel tersebut juga Multatuli memberikan petunjuk untuk setiap orang yang ingin mengerti makna dari menara harus melihat ke kateredal di college. Multatuli menyebut kateredal di college sebagai sumber untuk membuat penaksiran kata menara. Melihat kembali ke latar belakang historisnya, dari dua menara besar di kateredal tersebut, memiliki proses pembangunan menara yang memakan waktu 600 tahun dari tahun 1200 hingga 1800. Nah, dari bangunan ini menandai kesatuan warga untuk menyelesaikan pembangunan-bangunan tersebut. Nah, kateredal tersebut sebagai simbol antara orang dan kesatuan. Semua partisipasi warga merujuk pada proses modernisasi nasionalisme di mana orang dimobilisasi dalam kesatuan. Nah, merujuk pada bangunan menara kateredal di college tersebut, Multatuli menggambarkan tiga poin semangat untuk mencapai tujuan bersama. Yang pertama ada nasionalisme yang menghasilkan konsepsi besar yang mengacu pada ideologi. Kedua, mengacu pada kepercayaan, pada ide untuk berjuang dalam kebersamaan. Ketiga, bagaimana nasionalis menjadi panutan untuk sebuah ideologi yang dapat diterima oleh orang lain dalam mempengaruhi masyarakat. Nah, istilah nasionalis memiliki beberapa sebut pandangnya. Gambar dua nasionalis yang biasa orang-orang pahami. Yang pertama, sikap anggota negara itu sendiri ketika mereka tertarik pada identitas negara. Yang kedua, ketindakan anggota-anggota bangsa mengambil dalam upaya mencapai beberapa bentuk kekuatan politik. Nah, Multatuli menggambarkan nasionalisme dengan sebuah gambaran katedral di college tadi. Nah, itu memberikan pernyataan bahwa nasionalisme tidak dapat dibangun dalam hanya waktu yang singkat. Maka itu, Multatuli menggambarkan menara hanya ada di ide dan mimpi. Nah, Multatuli ini menyajikan deskripsi peristiwa yang menggambarkan kesadaran individu bahwa kesetiaan pada suatu negara yang di-stimulus oleh penindasan. Pemerintah Belanda ini menganggap dirinya unggul daripada orang-orang pribumi. Nah, Multatuli juga menggambarkan sistem tanan paksa sebagai bentuk penindasan di Hindia Timur. Nah, melalui sistem tanan paksa membuat banyak masyarakat Hindia Belanda itu harus menderita dan kelaparan. Nah, ada juga yang di-highlight dalam tulisannya, Multatuli itu menggambarkan masalah kelaparan yang membuat masyarakat Hindia Belanda harus menjual anak mereka. Nah, masyarakat tidak bisa bersuka-suka karena gaji mereka dalam kerja paksa ini sangat minim, bahkan beberapa itu tidak dibayarkan. Sementara itu, sistem tanan paksa ini menyebabkan kesedihan ya, karena mereka tidak dapat memanen di tanah mereka. Oke, cukuplah dari saya. Terima kasih. Oke, thank you very much, Sofia Ramadina. Unfortunately, Sega Dihassana, you came too late, so cannot present the powerpoint, oke? So, please you direct making the pool deeper, oke? Because you came very late. Okay, I would like to inform to all student, please you make the brief comment starting from now. Your brief comment to the one of the three student presentation, oke? So, maybe you make a brief comment to M Nailu Fajah, to Sekar E Brianti, and maybe to Sofia Ramadina, oke? So, not waiting until me and Paesha making the brief comment finish. Oke, Paesha, maybe any comment or recommendation to the student presentation, please? Paesha, your voice not clear, please? Maybe volume? Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Andi dan saya untuk menambahkan ataupun memberikan catatan kepada para presenter yang tampil. Pertama-tama, mungkin Bapak ingin menambahkan kepada semua dulu saja, kepada semua, nanti Bapak akan tambahkan ataupun memberikan catatan pada orang per orang. Jika kita belajar tentang novel di dalam pelajaran sejarah, mungkin kita sudah sepakat ya bahwa jika kita berbicara tentang novel, ada kelebihan yang bisa diambil, yaitu bahasa dan ceritanya itu lebih menarik. Tetapi yang menjadi keunggulan juga itu adalah bagaimana kita bisa memunculkan terkait dengan latar belakang sejarah. Nah, ini yang mungkin menjadi kesulitan juga dari para penampil, bahwa mungkin kita bisa menambahkan dalam setiap analisis kita, terkait dengan kedudukan antara fakta dan juga piksi itu sendiri. Sehingga analisis yang kita buat terkait dengan novel ini akan lebih tajam dan lebih bagus. Karena memang nanti ketika kita masuk ke dunia pendidikan ataupun ke kelas, bagaimana nanti keadaan seorang guru itu adalah dihadapkan pada kemampuan kita yang selektif ibaratnya mencari di novel sejarah ini mana yang sejarahnya dan mana yang bukan. Nah, ini yang akan menjadi pekerjaan rumah bagi kita. Itu yang pertama. Bapak akan masuk untuk memberikan catatan pada orang per orang. Yang pertama itu adalah saudara Nailul Pajah terkait dengan perempuan, Kedudukan dan Kebebasan, novel Duku, berbicara tentang sisi lain dari seorang pemimpinan pada masa Sultan Agung. Mungkin tadi Nailul belum selesai ya, tapi dari gambaran yang sudah diberikan Nailul bahwasannya ada sisi lain terkait dengan kedudukan perempuan pada masa itu. Nah, di sini kita bisa menambahkan, bahkan mengkritisi dari apa yang ditampilkan dari novel tersebut. Jika kita mengambil pembanding, Bapak teringat dengan apa yang dijelaskan oleh Peter Carey. Bahwasannya justru pada masa Sultan Agung juga, bagaimana perempuan itu ada satu momen di mana perempuan itu diangkat kerajatnya. Salah satunya itu kita bisa mengenal ada pasukan istri. Biasanya kan pasukan itu diisi oleh laki-laki, tapi pada masa Sultan Agung juga ada yang dinamakan pasukan istri. Atau mungkin lebih dikenal dengan pasukan Lengen Kusumu, kalian bisa cari lagi. Itu kan bisa menunjukkan bahwasannya ada kedudukan seorang perempuan itu yang memang diangkat kerajatnya pada saat itu. Dan ini bisa menjadi pembanding dari apa yang dimunculkan dari novel yang dianalisis oleh M. Nailul Paja itu sendiri. Nah, itu untuk M. Nailul Paja. Yang kedua itu Bapak akan menambahkan atau memberi catatan dari apa yang disampaikan oleh Sekar terkait dengan G30 SPKI pada Topel Amba Karya kalau tidak salah. Mungkin di pertemuan-pertemuan sebelumnya Bapak sudah menjelaskan Bapak setuju bahwasannya apa yang disampaikan oleh M. Nailul, Sekar, ataupun Sopi tadi sudah bagus. Tapi catatan ini mungkin bisa menjadi tambahan untuk menyempurnakan. Seperti yang kita ketahui bahwasannya judul itu adalah sebuah gambaran, sebuah wajah, sebuah kepala yang bisa menyeratkan sebuah isi dan maksud dari sebuah karangan ataupun tulisan. Nah, mungkin Sekar nanti bisa fokus terkait apa yang memang ingin dimunculkan. Karena jika kita berbicara tentang novel Amba Karya justru kita akan melihat juga fenomena yang terjadi pada masa Orde Baru. Artinya pada tahun pada masa setelah dari tahun 1965. Jadi mungkin bisa fokusnya bisa lebih di latar belakang sejarahnya bisa lebih dimajukan, lebih dipanjangkan agar apa yang dijelaskan itu sesuai dengan judulnya. Mungkin untuk Sekar seperti itu. Dan untuk yang selanjutnya ada saudari Sopi mengkaji tentang nasionalisme dari sebuah novel yang dibuat oleh Muta Tuli. Jadi kalau kita berbicara tentang nasionalisme mungkin kita juga perlu mengkritisi juga apakah seorang Muta Tuli ataupun dia yang disebut sebagai Edward Lewis Dekker itu adalah seorang Indonesia ataupun orang Belanda. Jadi jika kita berbicara tentang nasionalisme berarti yang harus kita angkat di novel tersebut adalah fenomena mengenai orang Indonesia terkait dengan nasionalisme yang dimunculkan dari novel tersebut. Alangkah lebih bagusnya jika misalnya Sopi bisa mengambil sebuah cerita terkait dengan saijah yang dimunculkan di novel tersebut dia itu adalah sosok yang melakukan pemberontakan terhadap Belanda nah itu akan lebih sesuai dengan judul yang dimunculkan. Mungkin seperti itu saja Bapak masukkan atau pertambahan dari saya tapi selebihnya Bapak mengapresiasi dari apa yang ditampilkan oleh M. Nailul, Pajas, Sekar, ataupun Sopi sudah bagus. Terima kasih. Thank you very much Sopi Asa Well, my student please ensure that you will concern about what comments and also suggestion and recommendation I think it is good idea I would like I would like to also next brief comment firstly in general as I have mentioned earlier in the earlier lecture that this subject train you in two matters firstly you must understand about the historical matter about what really happened in the history should be explaining about that what really happened in the history and secondly because history is just chronological matter just when who what how why and so on it is not interesting should be enrichment by the literature so in the second part you should what is connected between the what really happened in history in one head and what literature tell us okay I think it is not yet clear about your presentation as Paisa also said about your presentation okay okay firstly I would like to make the comment for example M. Nelul Baja okay your title is good there the time you want to explore about the time of Sultan Agung and Amangkurat Regen okay Regen in administration 17th century but your topic is about the woman position and freedom so you you should explain about what really happened about woman position and freedom in the time of Sultan Agung and Amangkurat one in 17th century it is not yet clear okay so you you not yet understand about what really happened in the Mataram kingdom related to the woman position and freedom maybe you should understand about the example in the time of Mataram kingdom they are the ratu kalinya mati it's a woman it's a woman and it's the real figure okay not imaginative not figure maybe the mother of Amangkurat one the mother of Amangkurat second so you should understand about the role and figure woman in the time of Mataram and what really happened in historical matters and how the literature particularly about the genduk doku tell us about the position freedom and woman in the time okay so you should and you should analyze like that there is good relationship between the what really happened in the historical matters in the time of Sultan Agung and Amangkurat administration in one hand and how the literature tell or enrichment our understanding about the woman position and freedom in the time I think it is not yet clear for you okay because of that please firstly you understand about the woman figure in the time of Mataram period maybe the position of Nyi Ageng Serang maybe the maybe the army woman not men maybe the soldier woman who attack the Batavia the Jakarta not only men but also maybe the army woman and how the Sultan Agung attitude and Amangkur attitude to the army also the woman you you should analysis because your title your topic about the woman position and freedom okay it is for the M Nelu Paja okay secondly it is also similar with Sekar E Fabrianti okay okay you do you understand what the meaning of Amba I think the title is Nopel is Amba it is the Jawa language Amba is broadness okay Rubak in Sundan language so what the meaning so secondly it is similar firstly you should understand what really happened in the time of GTS 1965 you said there's the kidnapping several general there's also the what is exile about the what is left least man or woman to the Buru island I think maybe you should understand what really happened in the time of GTS 1965 in GTS 1965 firstly there's the kidnapping several general and how the Amba novel tell about this kidnapping firstly secondly what is important in the time of GTS 1965 is about the killing pill not about the killing in October November December 1965 particularly in Central Jawa in East Jawa in Bali island in North Sumatra in which the victim more than 1 million people accused as the communist figure I think should be analyzed should be understand and how this novel tell us about the killing pill event okay so I think about the jailing to the Buru island it is the not great event like the kidnapping super general in one hand and the killing feel in October November December particularly in Central Jawa East Bali Island and Sumatra and then he also said in the figure in the novel they criticized to the president Soekarno that president Soekarno just able to speech but the people it still what is unhappy not prosperity okay so I think maybe you don't fully understand about the title of this novel okay about the sejarah club okay the darkness history because what darkness history here kidnapping the killing pill of people or maybe the economic social condition in which bad in the time as figured out by the mohtar lubis novel senja di jakarta okay so please sekarang you should be clear but firstly what really happened about the g30s 1965 kidnapping the general the killing pill about the people accused as the communist or others because if you concentrate to the buru island jeling that as Pramudia and that I think you of course makes the judgment in history okay you judgment is that the new order government is bad government meanwhile Pramudia and others who exile to the pullover is hero it is the judgment okay so please answer that the novel with title of Amba of broadness should also understand what does it mean what the meaning of Amba in order you can understand between the title and one hand and the content in others okay that's my comment and lastly also similar to Sophie Aramadina Sophie you didn't yet understand about the title and content your title about the nationalism in the novel of Multatuli this novel tell us about the 19th century in 19th century there is not yet about the nationalism nationalism occurred in the 1920 19 1920 in early 20th century so you should be aware that each word each ideology each terminology has the history then tiap kata tiap istilah tiap ajaran itu ada sejarahnya so nationalism not accurate in the Multatuli novel not talking about nationalism the central figure saija and adinda not talking about the nationalism so I think you didn't understand about the content of this novel okay so you you're explaining is what we call anachronism okay maybe it is similar if you talk about the gajah mada and majah pahit time in 14 15 century and you said gajah mada what is sending the sms sending the whatsapp group with the social media i think it is not relevant because in the time of majah pahit and gajah madha they are not yet the social media okay so nationalism is the contemporary phenomenon in history i think in 19th century nationalism is not yet pure okay nationalism occur in the early 20th century let me see about the sumpah pemuda let me see about the national parties okay in 1920 1920 and of course nationalism become strong in the time of japanish occupation and in the time of indonesian revolution oke so pide understand I think and so Mark Hapler didn't work is talk about the nationalism okay maybe should be talk about the suppression suppression penindasan okay unjust ketidakadilan okay not nationalism not nationalism is something new in the Indonesian in modern Indonesian history okay iya pak sebelumnya saya itu apa ya menggaris apa ya menggaris bawahinya itu apa ya perilaku multatuli ini pak terhadap multatuli is author multatuli is author okay i mean multatuli is author meanwhile the main figure is saija and adinda so you should be focused on saija and adida about this figure and saija and adida didn't talk about the nationalism including multatuli aku yang menderita edward west decker in 19 century didn't talk about the nationalism okay so please ensure that your interpretation about this novel should be clear okay not talk about the gajah mada with the social media it is not relevant it is similar you talk about the diponegoro you talk about the pangeran antasari you talk about the sutnyadin and you you related to the nationalism it is nonsense because nationalism is the new idea in modern indonesian history okay so your title please not nationalism maybe you should be talk about the suppression okay penindasan ketidakadilan dalam karya multatuli maksak multatuli multatuli or edward dusek is author not figure in the in this novel okay you talk about the novel you not talk about the author of the novel okay okay supi they understand anda bicara figure dalam novel tokoh-tokoh dalam novel bukan ngomongin pengarangnya okay terima kasih okay 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 i think they ask my comment so please ensure that when you make the poor people what paesa suggestion what me also comment to you should ensure firstly in the two matters okay firstly you should understand about what really happened in the historical matters okay so if you talk about the woman position freedom in the mataram kingdom you should understand about the woman figure in the mataram kingdom and secondly how the novel the literature tell us to enrichment about woman or woman figure in the time of mataram kingdom similar occurred also sekarang okay what really happened in the G30 19 what the critical effect there's kidnapping or the killing field and how the novel of AMBA tell us and reach us about this critical event okay and Sophie should be changed your title not talking about the nationalism maybe that's the suppression maybe that's the what is injustice okay and so on based based on the multatuli novel entitled the max half and should be focused analysis about the saija and adinda as the two central figure in this novel okay okay ladies and gentlemen my student thank you very much for your attention and let's ending our lecture today by reciting together also alhamdulillah insyaallah we will meet again in the next time and thank you very much for your ambition again wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam walaikumsalam wabarakatuh okay we can live from this meeting